You're my inspiration, you keep the best for me and you, keep the best for me and you Dengan luas wilayah 1053,9 km persegi, Lombok Barat memiliki jumlah penduduk Dengan rata-rata jumlah rasio jenis kelamin 95,61% Dengan total penduduk sebanyak 654.892 penduduk Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 321.103 dan perempuan 334.789 Dari angka kependudukan, masyarakat Lombok Barat lebih menonjol berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan Ketiga mata pencarian tersebut merupakan mata pencarian utama bagi masyarakat Lombok Barat pada umumnya Bidang usaha dan industri di Kabupaten Lombok Barat dari hulu sampai hilir Telah diberdayakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Industri kreatif yang identik dengan industri rumahan atau home industry Yang kini mulai memberikan efek besar terhadap lingkungan sekitar industri Dengan makin banyaknya industri rumahan sebagai produk asli Dan sebagai produk andalan Kabupaten di Lombok Barat Produk andalan ini juga mulai merambah ke toko-toko modern di Kabupaten Lombok Barat Seperti home industry di bidang usaha makanan ringan Industri kerajinan ukir Dan juga industri gerabah Namun dengan upaya ini Tidak setelah merta bisa memutus rantai kemiskinan di Lombok Barat Harus ada upaya keberlanjutan yang setiap tahun dilakukan Untuk mengatasi masalah kemiskinan Yang tidak hanya dialami oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Barat Melainkan menjadi permasalahan di seluruh negeri ini Menurut data statistik Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat setiap tahunnya mengalami penurunan Dari tahun 2009 Terdata sebanyak 208.485 penduduk miskin Dengan persentase 24,02 persen menurun Hingga mencapai angka 16,46 persen Atau sebanyak 1.111,142 di tahun 2017 Angka kemiskinan turun 7,29 persen Atau sebanyak 97.635 jumlah penduduk miskin tertanggulangi Salah satu desa penyumbang angka kemiskinan yang tergolong masih banyak Yaitu desa Cendimani, kecamatan Sekotong Melihat kondisi desa yang memiliki 4.000 jiwa penduduk ini Masih menyisakan warga yang tinggal dalam kondisi memprihatikan Sebuah tempat tinggal yang terhitung jauh dari kata layak huni Bapak Jamiludin, seorang buluh tani yang harus banting tulang Untuk mengisi kebutuhan hidupnya bersama sang istri Kondisi tempat tinggal yang sangat memilukan Menjadi saksi waktu demi waktu yang ia lewati Beralaskan selai tikar Berdindingkan pagar bambu Beratapkan ilalang Mampu melalapkan lelah peluh dari aktivitasnya Ketika tenaganya dibutuhkan oleh para tetangganya Yang memiliki lahan untuk bercocok tanam Perabot rumah tangga pun ala kadarnya Untuk mencukupi kebutuhannya Ia dan sang istri juga hanya mampu berjalan perlahan Karena kondisi istrinya juga mulai sakit-sakitan Kebutuhan air bersihnya Hanya mengandalkan sumber kecil yang ia bangun Untuk kebutuhan minum dan mandi Cahaya penerangan malam hari telah ia dapatkan aliran listrik Namun, itupun ia masih berhutang Serta menyalakan hanya dua bulan lampu Lima watt Untuk berhemat pulsa listrik yang harus ia beli tiap bulannya Selain mencari nafkah lewat buruh ladang Bapak Jamiluddin memelihara seekor sapi betina Yang juga dipercayakan oleh sanak kerabatnya Untuk ia besarkan dengan status dipinjamkan Terus waktu tiang saat ini kan enggak menjadi pegawai yang lalu mengkulik Dan anak bangkat gunung ini Jadi-jadi si kulik Enggak pegawai yang tiang Kulik ini kan Arat saat surut lalu nambah Arat saat surut lalu macem relah Mereka ini kan Enggak ada jadi pegawai yang Sembilan, sangada-sengada Sampi ini kan Enggak ada, apa pun ini Ini anak tiang kan ialah lalu merantu doang Dengan arah paham ini kan Selama kuah beli dan anak ini Laih Langan kulit teriki Wah, pira tahun jangan diketahui hitung Selain kan Berubing kan Arak masih kesumbangan beras ini kan Terima Usaha mikro kecil menengah atau UMKM Juga memiliki peran begitu penting Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan Dalam waktu jangka panjang Untuk pemerataan pendapatan bagi masyarakat miskin Tidak hanya modal Tetapi juga membutuhkan bimbingan pelatihan Untuk pengelolaan Tanpa mengenyampingkan pengetahuan Terhadap penduduk miskin Agar tak ada lagi istilah miskin harta Dan juga miskin pengetahuan Jadi untuk program Pengentasan kemiskinan Di Kabupaten Lopo Barat Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kita sudah melakukan Ihtiar Melalui program dan kegiatan Pengentasan kemiskinan Di bidang industri dan perdagangan Selama kurun waktu dari 2017 sampai saat ini Bentuk konkretnya adalah Di bidang industri Kita sudah melakukan kegiatan Dari hulu Proses sampai hilir Begitu juga di bidang perdagangan Kita juga sudah melakukan Bantuan-bantuan Dan pembangunan Fasilitas-fasilitas Seperti Lapak Pasar Di beberapa kecamatan Di tahun 2017 Alhamdulillah Kita punya data Pengetahuan kemiskinan Di Kabupaten Lopo Barat Berdasarkan data TNP2K Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Lopo Barat Terbagi dalam dua Bidang Di industri itu Ada kurang lebih Sebesar 7,5% Apa namanya Di bidang usaha Industri Kemudian di usaha Perdagangan itu Ada sejumlah Kurang lebih 5% Jadi totalnya itu Sekitar 12% 12% itu Kita konversi Ke dalam jumlah KK itu Kurang lebih Ada 12.300 Yang akan kita Entaskan Melalui Program di bidang Industri dan Perdagangan Baik di tahun 2017 Yang sudah kita lakukan Dan di 2018 Tahun ini Dari pihak Legislatif Di Kabupaten Lombok Barat Fungsi Legislasi Yang dimiliki Oleh para Anggota DPRD Yang ini Mengadvokasi Kepentingan Kepentingan Masyarakat Dalam rangka Mensukseskan Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Barat Fungsi Legislasi Yang dimiliki DPRD Kabupaten Lombok Barat Berupa Pembentukan Peraturan Daerah Dan mengawal Berjalan Lancarnya Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Barat Kan ada Pokok-pokok Pikiran DPRD Yang diserap Dari Turunnya Reses Kemudian Berhadap Sering Masyarakat Mendatangi Dan sebagainya Itu Itu yang Kita Hinpun Kemudian Masukkan Kedalam Program Kerja Atau Prokop-pok-pokok Pikiran DPRD Yang dituangkan Dalam Musrembang Kemudian Nanti Diimplementasikan Dalam Program Kegiatan Yang ada Di masing-masing SKPD Sehingga Dari Dari 111 ribu Masyarakat Yang miskin Itu Ternyata 79 ribu Mereka Dalam Bentuk Buruh Tani Yang Tidak Hanya Setiap Saat Mendapatkan Pekerjaan Mereka Bekerja Pada Saat Musim Panen Misalnya Pada Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Yang Sifatnya Temporer Di bidang Pertanian Inilah Yang Sering Kita Bilang Bahwa Ini Yang Butuh Treatment Langsung Dalam Bentuk Bantuan Bantuan Sosial Kemudian Dalam Bentuk Bantuan Untuk Memberikan Tambahan Penghasilan Di Luar Dia Sebagai Buruh Tani Gejolat Kemiskinan Yang Masih Ada Menjadi Kunci Tolak Ukur Pemegang Kursi Legislatif Maupun Eksekutif Dalam Memajukan Daerah Terutama Kabupaten Lombok Barat Yang Sekian Tahun Semakin Tampak Kemajuannya Namun Masih Memiliki Tugas Mengentaskan Kemiskinan Masalah Kemiskinan Tidak Hanya Harus Diamanatkan Oleh Satu Pihak Saja Melainkan Dibutuhkan Adanya Kerjasama Dari Semua Elemen Baik Dari Pihak Eksekutif Pihak Legislatif Maupun Yang Lainnya Sehingga Permasalahan Kemiskinan Bisa Teratasi Dengan Maksimal Sejauh Ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Bersama Pihak DPRD Lombok Barat Cukup Serius Menyikapi Masalah Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Barat Upaya Pengentasan Kemiskinan Dari Tahun Ketahun Terus Dilakukan Sehingga Membuahkan Hasil Yang Cukup Efektif Dari Data Yang Dimiliki Oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat Angka Kemiskinan Di Tahun 2009 Sebanyak 208,485 Penduduk Dalam Kategori Miskin Dengan Persentase 24,02% Mengalami Penurunan Hingga Mencapai 16,46% Atau Sebanyak 111,142 Di Tahun 2017 Dengan Kata Lain Angka Kemiskinan Turun Sebanyak 7,29% Atau 97,635 Jumlah Penduduk Miskin Tertanggulangi Tertanggulangi Musik Tertanggulangi Terima kasih telah menonton!